Oke lanjut ya Pak ya, ini yang berikutnya, dulu saya pernah dengar kalau pesugihan itu kan ngambilnya berkat anak cucu yang di bawah kita, terus bagaimana orang yang tidak punya keturunan, yang tidak punya istri, yang tidak punya anak itu bagaimana? Dia minta pesugihan, dia akan terkena kutukan dirinya, mati tidak hidup tidak? Dan tidak bisa menikmati kekayaan itu, itu yang harus ditanggung, dan repotnya yang kedua, yang menerima kekayaannya pun akan terkena kutukan juga, dan itu harus diputuskan, kutuk namanya kutuk masa depan. Cuma misal Pak kalau sudah dia tahu kalau dirinya tidak bisa mati, terus dihibahkan ke orang, apakah kutuknya juga turun ke orang itu? Iya, karena barangnya itu kan ada ikatannya, nah makanya tugas seorang Mbak Tuhan itu mendoakan untuk memutuskan kutuk dari yang dibahkan itu, demi nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Saya pernah usaha kuliner, dan disantai tiga dukun, dan saya panas tinggi 40 derajat, dan masuk rumah sakit lima hari. Pada akhirnya saya dibantu doa oleh tim doa, nah waktu didoakan ada paku di kepala, ada keris di dada, ada perut lendir kodok, lalu didoakan hilang, lalu ada awan hujan di kepala saya. Puji Tuhan, malam itu saya sembuh. Selang beberapa waktu, teman saya bilang ada yang masih kirim, ada wanita yang mengikuti saya, sehingga saya terpuruk terus, dan secara ilmu dihilangkan sudah bersih. Apakah iblis masih terus menghantam anak-anak Tuhan, yang kadang kita tidak tahu masih kirim-kirim sanret, atau kadang kita sudah terima urapan dan sebagainya Pak. Ada suatu kelemahan setan, dan saya tahu sejak kecil. Setan itu punya kelemahan kalau kita cuekin. Tidak kita perhatikan, tidak kita gubris. Peperangan itu pasti ada dalam hidup kita dan selalu ada selama kita hidup. Tetapi kita jangan selalu memfokuskan diri kita kepada setan. Karena kita akan capek sendiri, karena setan itu tidak bisa mati. Jadi intinya setan datang kita lawan. Dan yang kedua, jangan terlalu fokus sama setan. Cuekin aja, kelemahannya setan itu. Nah, kalau kita punya anak, semua permintanya kita turutin, tambah jadi. Betul? Betul? Tapi kalau anak itu minta apa saja, kita diemin. Lama-lama apa? Diem sendiri. Betul? 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 Saya ini punya istri itu aneh. Dia kalau marah itu diem. Saya yang pusing. Nah, makanya ada waktunya ibu-ibu kalau negur suaminya, enggak usah pakai aqui. Diemin aja. nanti ingat bingung, Dewi betul? yang setuju angkat tangan saya ngalami, kalau dia udah diem itu udah repot bingung, karena apa? kita enggak tahu maunya dia apa makanya, sewaktu saya tugas pengamanan itu kalau suatu strategi, itu sediem, tidak memberitahu jadi kanan kiri semua teka-teki begitu hari dan jamnya, insting kita jalan, jalan langsung kenapa? karena diam itu emas makanya ibu-ibu enggak usah nah, nanti jadi bebek kedua kalau enggak cocok sama suaminya, udah lah, diemin nanti kalau ditanya setelah dia mulai agak tobat baru dijelasin, lu ngerti enggak? gitu oke, oke ada seorang istri yang mohon didoakan supaya suaminya lepas dari ikatan kuasa kegelapan terutama dari ilmu macan putih dan ilmu kebal lain yang didapat dari serang padat wah itu nyetak kiri itu nyetak kiri yang punya hubungan ilmu kebal jenis macan putih jenis seperti itu itu pertama, itu berangasan hawanya panas dan kerja apapun bangkrut sial nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus nah, cara doanya kita kalau doa harus fokus seseorang fokuskan wajahnya doa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya setiap hari pertobatan keselamatan itu adalah anugrah oke pak, balik lagi ke tadi pak yang apa kita mau mendoakan seseorang kita harus fokus kepada orang itu tapi tadi saya ingat bapak menyampaikan bahwa kalau seandainya orang itu tidak mau melepaskan ya susah bagaimana dengan seperti itu pak gimana jadi kan kalau misalnya kita mau mendoakan orang tadi seperti pertanyaan yang terikat dengan macan putih misalnya tapi kalau misalnya orang itu tidak mau melepaskan apakah kita tetap terus berdoa buat orang itu? kalau kita doa terus menerus saya percaya Tuhan pasti dengar karena pengalaman saya ada berdoa 10 tahun, 20 tahun dan bertobat karena semua itu dari iman kembali ke iman penting kita tidak putus harapan bahwa Tuhan pasti bertindak sekalipun orang itu tidak mau melepaskan tetap kita gembur pernah saya ngalami itu ada seorang bapak keras sekali dia diinjili susah tapi suatu kali dia kesurupan untuk kesurupan saya doain di Mnamesu saya tanya keluar tapi istrinya berdoa bertahun-tahun dan bertobat saya percaya pertobatan itu ada waktunya setuju? lanjut oke lanjut ini ada pertanyaan dari Bekasi adik iparnya seperti orang yang terkena gangguan kejiwaan beberapa kali didoakan tetapi dia tidak mau membuka diri itu bagaimana supaya membujuknya dan supaya mau didoakan dan terlepas dari semua gangguan roh itu bagaimana? jadi ada seseorang punya adik ipar mengalami gangguan seperti orang gangguan jiwa beberapa kali pernah didoakan tapi orang ini tidak mau membuka diri untuk didoakan terus bagaimana caranya supaya doanya dan supaya adik iparnya bisa terlepas dari gangguan ini kita harus doa sungguh-sungguh ingat tentang doa kalau kita tidak jemuh-jemuh berdoa pasti Tuhan akan menjawab asal kita dengan sungguh-sungguh amin amin dengan sungguh-sungguh lanjut ya yang kita kenal untuk sandet itu saranannya kan atau alatnya itu bisa berupa jarum atau paku kemudian pertanyaannya apakah ilmu sandet itu bisa menggunakan media peluru Pak karena suaranya seperti letusan bisa semua objek benda bisa termasuk salib pun bisa dipakai karena itu benda setan tidak takut salib buktinya di kuburan banyak salib betul tidak jadi setan itu takut kalau kita dengan iman dan percaya demi nama Yesus oke lanjut lanjut lagi Pak ini ada seorang lewat yang streaming juga bertanya saya sering mengalami kerugian dalam usaha terus dia coba selidiki ternyata nenek moyangnya dulu terlibat okultisme warok bisa terjadi namanya kutu kebangkrutan kalau diputuskan diputuskan dalam nama Yesus pasti beres tapi sudah diduatkan diputuskan tetap terjadi berarti goblok kurang pinter harus dibedakan antara kurang pinter dengan kutuk nah kalau itu kutukan benar itu ada namanya itu sering ada mimpi-mimpi yang berhubungan dengan roh leluhur sering dikasih mimpi gitu ya Pak ya ya betul selamat menikmati